Hai ekonomi umat ini harus bangkit dalam Islam apa sih bedanya antara riba dengan bagi hasil pausat kan sama aja Hai saya nggak ngerti bahwa riba sama bagi hasil bedanya kalau riba Selamat pagi kalau bagi hasil Assalamualaikum bedanya kalau riba yang jaga konternya telernya pakai tel-teller bukan mabuk bedanya kalau riba pakai roh pendek rambutnya eh kalau ekonomi syariah islamic bank-bank syariah pakai jilbab tapi kejamnya lebih ke jambang syariah ini kita sendiri yang membunuh ekonomi umat maka Coba kita lihat bagaimana bedanya ini riba pinjam 100 juta bayar 120 juta mau untung mau rugi saya enggak mau tahu ente pinjam 100 bayar 120 begitu riba kan kalau mubarakat tidak begitu ente pinjam 100 eh sama suaranya poster sama kalau untung hasilnya kita bagi kalau rugi kita tanggung ber dimana letak bedanya ekonomi Islam ada akhlak ada akhlak disana ini 100juta ada kopakai untuk ternak ikan lele kebetulan ada alumni dari fakultas perikanan tapi nggak pernah ngeliat ikan Hai ahli ya kalau disuruh seminar tentang ikan ikan menurut etimologi ikan menurut teknologi macam-macam ikan jenis tahu ya tapi enggak pernah ngeliat ikan judulnya apa beternak ikan di atas kertas makalah ikan tahu dia seminar tentang masalah ikan sampai internasional tahu tapi nggak pernah ternak ikan Hai ada nggak serjana begini ada teori nggak pernah praktek maka setelah tamat bingung lalu kemudian datanglah orang kaya yang baik tadi dia kasih modal ya anak muda kau serjana apa berikanan Pak mau saya kasih modal ya nih 100juta silakan kau ternak ikan kalau untung kita bagi bersama kalau rugi kita akan tanggung besar kira-kira yang ngasih uang ini mau enggak anak ini rugi mana mau dia maka setelah dia kasih pinjaman doa dia lebih khusus biasanya dia mau di rumah Bismillah Allahummaah ya wa amun tapi setelah dia kasih pinjaman malam itu dia tahajud ya Allah duitku sudah dipakai anak muda itu ya Allah jangan sampai dia rugi mati aku kalau dilihatnya udara sudah mulai mendung langit sudah mulai gelap tulung hujan lebat biasanya dia tinggal hujan lebat turun ditariknya selimut tidur dia tapi setelah uang dia pinjamkan itu begitu tengok hujan lebat langsung bangun sholat ya Allah jangan sampai ikan-ikannya hanyut ya Allah dulu sebuah uangnya dia pinjamkan motorobah bagi hasil kalau ketemu sama anak muda itu cek aja Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam tapi setelah uang itu dia pinjamkan motorobah ketemu Assalamualaikum anak muda apa kabar sehat kan sehat kan sehat sehat kenapa dia tanya kalau sampai anak muda disakit uang nggak balik jadi nampaklah dimana letak ekonomi syariah islamik ekonomik dengan riba letaknya ada pada ah akhlaq nampaklah ucapan Nabi innama bu'istu liutam mima makarimal akhlaq ketika dia sedang duduk di airport nunggu pesawat ketemu sama bapak-bapak Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak mau ke mana mau ke Jakarta tinggalnya di mana di Bogor loh ya dekat-dekatlah masih dekat spesialisasi bapak di bila apa saya ini guru besar di ekonomi islam tazkiah Wah sesuai Pak uang saya pinjam anak muda bisa nggak Bapak besok datang ke tempat saya saya mau buat latihan supaya anak-anak muda ini ngerti maka terjalinlah silatu rahim beda sama orang yang riba tadi uang dia pinjamkan dia enggak peduli mau kamu untung mau kamu rugi mau kamu sakit mau mati yang penting uangku balik kejam kira-kira bisa tertangkap bisa dari tetapan matanya nampaknya itulah enaknya berbicara sama komunitas keluarga besar tazkiah belum kita ngomongnya dia udah paham orang yang tua orang yang tua